Saudara dua calon haji asal Jawa Timur meninggal dunia saat menjalankan ibadah haji di Mekah Arab Saudi. Saat ini sudah ada tujuh calon haji asal Jawa Timur yang meninggal dunia jelang puncak haji. Bukan dilakukan minggu depan. Jelang pelaksanaan puncak haji, jamaah haji yang meninggal dunia dari Jawa Timur bertambah dua orang. Dua calon haji wafat yaitu Hosiniah Muhammad Holil usia 85 tahun dari kloter 86 asal Sidoarjo dan Pasikin Sarbidin usia 71 tahun kloter 3 dari Bojonegoro. Kedua calon haji meninggal karena sakit jantung dan demam tinggi. Selain sakit, keduanya juga masuk kategori resiko tinggi dan berusia lanjut. Kini jenazah kedua calon haji telah dimakamkan. Kita bertukar dan ikut berbilang Tunggawa sedalam-dalamnya di tanggal 8 ada jamaah kita yang wafat di Arab Saudi. Yang pertama adalah Pasikin Sarbidin. Kemudian yang kedua adalah Bu Hosniah M. Khalil, kota 86. Kita berbuka dan berbuka termasuk suhada yang tentu menjadi ahli syurga dan puasa yang ditinggalkan diberi kesabaran oleh Opa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengetahui kondisi terkini jamaah haji di Mekah Arab Saudi, kita sapa dua jurnalis Kompas TV, Imran Fahim dan Yasir Nene Amah. Kita ke Imran Fahim terlebih dahulu. Assalamualaikum Imran, kapan jamaah haji diberangkatkan ke Arafah? Lalu apa yang harus diperletikan? Waalaikumsalam, bela, dan selamat pagi waktu Arab Saudi. Sejauh ini yang harus dipersiapkan oleh jamaah haji untuk menuju puncah haji adalah pertama kesehatan, kemudian kesiapan fisik. Nah nanti rencananya jamaah haji akan diberangkatkan ke Arafah sejak tanggal 14 Juni. Keberangkatannya akan dilakukan secara bertahap, yakni mulai pukul 7 pagi hingga pukul 11 malam waktu Arab Saudi. Jamaah haji diminta untuk bersiap dengan memakai kain irom sejak di hotel. Nah sebelum memakai kain irom, jamaah haji diminta untuk bersuci dengan cara mandi, kemudian melakukan sholat sunnah, irom. Kemudian membaca niat irom haji. Setelah bersiap, nantinya jamaah akan dijemput oleh petugas dengan menggunakan bus yang telah disiapkan oleh pihak masyarik, yakni pihak dari layanan fasilitas haji yang ditunjuk oleh pemerintah Saudi. Mereka akan diberangkatkan secara bergelombang, secara bertahap dan sesuatu hari menjelang Arafah mereka sudah menempati tenda-tenda yang ada di Arafah yang jumlahnya diperkirakan ada 1.169 yang terbagi dalam 73 maktab. Selain itu, jamaah haji juga memperhatikan sejumlah larangan, larangan irom yang tidak boleh dilanggar oleh jamaah haji, yakni salah satunya ya, tidak boleh memotong kuku, kemudian tidak boleh menutup kepala bagi jamaah laki-laki, tidak boleh memakai pakaian berjahit bagi jamaah laki-laki, dan untuk jamaah perempuan tidak boleh menutup wajah. Ini yang perlu diperhatikan oleh jamaah haji Indonesia. Kemudian ada beberapa skema yang telah disiapkan oleh petugas penyelenggara ibadah haji untuk memberikan kemudahan kepada jamaah. Yang pertama yaitu badal haji. Badal haji ini diperuntukkan untuk jamaah haji yang wafat sebelum wukuf di Arafah. Jadi mereka yang wafat di Embarkasi, kemudian di Bandara, ataupun di Tanah Suci, ini nantinya akan dibadalkan oleh petugas. Nah sejauh ini, hingga hari ini, ada sekitar 60 lebih jamaah haji yang meninggal dunia. Ini nantinya akan dibadalkan. Kemudian yang akan mendapatkan badal haji, ini jamaah haji yang sakit, yang dirawat di klinik kesehatan haji, maupun di rumah sakit, yang tidak mungkin dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain. Selain badal haji, kemudian ada safari wukuf. Safari wukuf ini ada dua skema, yakni safari wukuf untuk jamaah haji yang sakit, kemudian safari wukuf untuk jamaah lansia non-mandiri. Nah jumlahnya untuk jamaah safari yang sakit, ini disiapkan kuota 150 jamaah. Ini jamaah yang sakit, tapi memungkinkan untuk dipindah dari satu tempat ke tempat lain, ini nanti akan disafari wukufkan pada tanggal 9 juli hija atau 15 juli hija. Mereka akan diberangkatkan ke Arofa pada tanggal 9 juli hijanya, namun mereka akan diberangkatkan terlebih dahulu ke hotel transit di kawasan Azizia pada tanggal 12 juli hija atau tanggal 7 juli hija. Kemudian untuk safari wukuf lansia non-mandiri, ini diperuntukkan bagi jamaah lansia, resoko tinggi, yang tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari. Artinya mereka yang tidak bisa makan sendiri, tidak bisa mandi sendiri, mereka melakukan aktivitas dasar seharian itu butuh pendamping. Ini nantinya akan disafari wukufkan. Ini kuotanya ada 300 jamaah yang disiapkan pada tahun ini. Kemudian skema untuk mempermudah jamaah, yang terakhir itu adalah murur. Murur ini diperuntukkan untuk jamaah lansia, disabilitas, dan juga resoko tinggi. Ini nanti jamaah akan diberangkatkan dari Arofa menuju Musdalifah dan Minah tanpa mabit atau tanpa bermalam di Musdalifah. Jadi jamaah murur ini cukup melintas di kawasan Musdalifah lalu berlanjut ke Minah. Ini kuotanya ada Rp 55.000 yang disiapkan untuk jamaah murur. Kemudahan-kemudahan ini diberikan kepada jamaah haji tentunya agar jamaah haji tidak mengalami kesulitan saat melakukan rangkaian ibadah haji di Armusnah, yang nantinya akan digelar pada tanggal 15 Juni hingga 19 Juni ke depan. Demikian dapat kami laporkan dari Mekarap Saudi. Kembali ke Anda di Studio Bella. Imron, jika dalam prosesinya ada jamaah yang tadinya bisa mandiri begitu ya, tiba-tiba mengalami sakit, kemudian harus membutuhkan pendamping, apakah sudah ada persiapan mengenai hal ini? Sejauh ini memang siapa yang akan disafari wukupkan atau dibadah hajikan, ini datanya terus berkembang, artinya mengikuti evaluasi dari tim kesehatan. Jika nantinya ada jamaah yang saat ini sehat, tapi kemudian menjelang Arofah itu kemudian sakit tidak memungkinkan untuk melakukan wukup secara mandiri atau tidak bisa dipindahkan dari tempat satu ke tempat lain itu akan dibadah hajikan. Tapi jika bisa dipindahkan itu akan disafari wukupkan. Begitu juga untuk lansia yang semisal pada hari ini masih bisa melakukan aktivitas secara mandiri, tapi beberapa hari menjelang wukup di Arofah mengalami lemah fisik sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar dirinya sendiri secara mandiri, maka nanti akan disafari wukupkan oleh petugas. Nah, safari wukup ini telah disiapkan sekitar 60 petugas yang akan mendampingi sekitar 300 jamaah haji lansia non-mandiri. Mereka akan mendampingi mulai dari memberikan bantuan saat mandi, kemudian memberikan bantuan saat menyuapi mereka saat makan, itu akan dibantu oleh 60 petugas ini. Nah, 60 petugas ini terdiri dari layanan lansia, kemudian tim kesehatan, dan juga pembimbing ibadah haji. Itu skema yang disiapkan oleh petugas penyelenggara ibadah haji untuk memberikan kemudahan bagi jamaah lansia dan juga resiko tinggi serta disabilitas. Demikian, Bella. Skema-skema yang dipersiapkan untuk para jamaah haji yang beresiko tinggi. Terima kasih, Imron Fahim. Dari Imron, kita ke Jurnalis Kompas TV. Ada Yasir Nenek Ahmad di Masjidil Haram. Assalamualaikum, Yasir. Apakah sudah ada fasilitas untuk jamaah lansia saat melakukan tawaf? Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Saudara, percaya dengan fasilitas yang diberikan, seperti yang tadi diceritakan oleh Imron Fahim, bahwa memang haji ramah lansia ini... Untuk wukuh di Arafah ada safari wukuh, sementara itu di Masjidil Haram sendiri, mereka telah menyediakan yang namanya skuter. Nah, skuter ini jumlahnya cukup banyak, sekitar haratusan begitu. Skuter ini diperuntukkan untuk mereka yang lansia ataupun memang tidak bisa memiliki kemampuan untuk melakukan tawaf di pelataran Ka'bah ataupun tawaf di lantai dua begitu. Nah, skemanya pun cukup sederhana begitu. Jika merasa bahwa tidak memiliki kemampuan ataupun tidak bisa untuk melakukan tawaf, maka langsung menunjungi pos-pos yang ada di area Masjidil Haram, begitu, kemudian disewa, kemudian bisa diarahkan untuk melakukan tawaf dengan menggunakan skuter ini. Nah, yang perlu diperhatikan pada saat kita melakukan tawaf dengan menggunakan skuter ini adalah lokasinya terletak di lantai paling atas kompleks Masjidil Haram. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ketika sudah mengendarai skuter, harus diperhatikan syarat-syarat ataupun hal-hal yang harus dilakukan pada saat tawaf begitu. Karena pada saat kalau kita ketahui bersama, tawaf adalah kita mengelilingi Ka'bah selama tujuh kali begitu. Nah, pada saat mengelilingi Ka'bah selama tujuh kali itu harus diperhatikan jangan sampai ada syarat yang tertinggal begitu. Nah, kemudian yang juga harus diperhatikan adalah cara mengendarai skuter tersebut. Nah, saya pernah mencoba bagaimana mengendarai skuter dan melakukan tawaf. Memang skuter ini didesain cukup mudah begitu. Jadi tinggal hanya satu kali pencetan, bahasanya seperti itu, tinggal hanya satu kali ngeklik begitu nanti skuternya sudah berjalan dan nanti tinggal dikendarai oleh jemaah. Nah, memang awalnya ini dimanfaatkan oleh jemaah yang lansia begitu. Namun sembari ke sini, begitu saya juga melihat banyak jemaah haji yang bukan lansia yang juga akhirnya penasaran dan ingin mencoba tawaf dengan menggunakan skuter ini. Nah, pertanyaannya adalah nanti pada saat puncak haji. Karena kalau kita ketahui bahwa salah satu rukun haji setelah melakukan wukuf di Arafah adalah akan melakukan tawaf di Masjidil Haram begitu. Nah, ini yang skema yang perlu dipersiapkan. Kalau untuk haji khusus sendiri memang jemaah haji yang ingin menggunakan skuter untuk tawaf memang sudah didata terlebih dahulu sehingga sudah dibooking terlebih dahulu sehingga ketika selesai melakukan wukuf di Arafah kemudian berlanjut ke melakukan tawaf di Masjidil Haram berputar ataupun mengelingkap selama tujuh kali itu skuternya sudah tersedia. Ini yang harus diperhatikan juga ataupun juga harus diperhatikan begitu oleh para jemaah haji ketika mereka tidak bisa melakukan tawaf ataupun sa'i dengan menggunakan atau berjalan kaki begitu mereka bisa memanfaatkan skuter ini. Nah, skuter ini baiknya harus dibooking terlebih dahulu sehingga tidak memperlama proses ibadah tawaf ataupun sa'i karena nanti pada saat puncak haji itu jemaah haji yang akan menggunakan skuter ini akan cukup banyak begitu, Bella. Ya, Sir. Jika dalam perjalanannya ada yang belum booking tapi ingin menggunakan skuter ini seperti apa sistemnya? Nah, ini yang tadi juga sempat kami tanyakan begitu jika dalam perjalanan ketika itu mereka ingin menggunakan tapi belum dibooking sebenarnya jumlahnya ini cukup banyak kami perkirakan begitu ya dan bertanya dengan petugas yang menjaga skuter ini jumlahnya sekitar ratusan begitu tapi untuk jumlah ini memang tidak bisa mengakomodir semua jemaah haji tidak hanya jemaah haji Indonesia pastinya tapi jemaah haji di seluruh dunia yang ingin memanfaatkan fasilitas skuter ini memang pada saat hari H pelaksanaan tawaf sudah ada beberapa pos-pos peminjaman skuter namun dihimbau agar para jemaah haji yang jika memang tidak memiliki kemampuan ataupun jika memang ada halangan tidak bisa melakukan tawaf maupun sa'i harap segera di apa ya, bahasanya itu harap segera dikoordinasikan begitu dengan mutawif ataupun penyelenggara hajinya sehingga bisa langsung melakukan peminjaman ataupun booking skuter ini karena kekhawatirannya adalah ketika tidak ada booking terlebih dahulu maka akan ada antrian dalam meminjam skuter ini Bela kemudian untuk di area Masjidil Haram sendiri memang sudah semakin padat begitu Bela karena jumlah jemaah haji yang ada di tidak hanya Indonesia namun seluruh dunia begitu sudah harus berkumpul ke Mekah tidak ada lagi yang ada di Madinah nah jadi kepadatan terjadi di area Masjidil Haram begitu nah namun akan berangsur-angsur berkurang begitu karena mulai siang hari ini hingga esok hari sejumlah jemaah haji termasuk jemaah haji khusus ini akan berpindah tempat tinggal ataupun ke Hotel Transit nah ini yang nantinya akan dilakukan termasuk kami kami siang ini akan pindah ke Hotel Transit yang ada di Azizia tujuan pindah ke Hotel Transit yang ada di Azizia ini adalah untuk mempermudah akses lokasi ke puncak haji yaitu wukuf di Arafah dan juga bermalam di Mina karena lokasinya yang lebih dekat dengan Azizia ketimbang kami harus tetap berada di Masjidil Haram ataupun di area Masjidil Haram Sama skema untuk mempermudah jemaah haji yang berkebutuhan dan lansia terima kasih reportnya di asir Nenek Amah dan Imran Fahim langsung dari Mekah Arab Saudi selamat bertugas kembali teman-teman selamat menikmati